Sultan Andara seperti Raffi Ahmad, kalau bisa jangan lewat sana-lewat sana, karena ini anak sekolah, London sekolah. Jadi, misalnya Raffi Ahmad atau Andri Tolani, pakai-pakai nama Sultan janganlah gitu loh. Tapi kalau kita tegur sekali dua kali masih begitu juga, yaudah kita somasi kan gitu. Kita adukan acara hukum kan gitu, hukum acaranya kita laksanakan. Itu bukan mau melaporkan, bukan. Tetapi kalau masih ngeyel dan masih menghina, itu tugas saya sebagai Panglima Salatin. Ingat ya, hanya organisasi Salatin. Bukan berarti saya mewakili nama Sultan-Sultan lain, ya. Salah kalau saya mewakili nama Sultan lain. Karena saya hanya mewakili Sultan-Sultan yang telah masuk ke dalam lingkup Salatin, lembaga Salatin. Artinya di sini ada juga organisasi-organisasi para Sultan, ya. Tetapi yang masuk dalam lembaga Salatin ini tidak sembarangan. Harus benar-benar orang yang diteliti sejarahnya, terahnya, yang benar-benar cicit atau cucu dari kesultanan. Jadi jangan sampai nangis darah pun kalau ngaku Sultan di lembaga Salatin. Kalau nggak ada nasabnya, nggak bakal tercatat. Nggak boleh. Gitu, nggak boleh. Coba aja daftar ke lembaga Salatin, boleh nggak itu dibayar pakai uang? Nggak bisa. Karena lembaga Salatin ini ketat. Gitu, Gus. Betul, betul, betul. Artinya di sini saya meluruskan. Betul, betul, betul. Nah, tapi di zaman yang penuh fitnah ini, mungkin sudah layaknya lah kita-kita sebagai generasi Sultan ini turun untuk meluruskan, ya kan. Karena memang kita dikenal juga zaman dulu, kenapa perjuangan itu sampai bisa memenangkan, ya. Memenangkan ini karena kita melalui doa-doa dan ridha Allah SWT. Bukan kekuatan-kekuatan apa ya, tapi kekuatan Allah SWT. Betul, dan keinginan Senopati ya, maaf saya manggil pengacara Koboy Senopati dalam bahasa budaya saya sebagai orang Jawa. Iya, iya. Para kiai-kiai itu, itu jangan lupa, mereka itu keluarga-kelajar keraton-keraton juga. Ya, para kiai kebanyakan, saya nggak bilang semuanya ya, kebanyakan itu juga memiliki darah priai, darah ngerat, raden, segala macam. Itu tuh fakta, fakta sejarah nggak bisa dilupakan. Makanya dengan adanya Senopati, pengen bagaimana untuk memperhatikan ilmu metafisika di pesantren, segala macam. Dalam hal ini tentunya ilmu santri ya, Pak Mahamid Dukun harus jelas nih, Dukun hitam atau Dukun putih. Saya kira itu pas, karena bersamaan kemarin aja ada generasi milenial, okrum generasi milenial, membakar kita papsir. Ma'udhu billah, katanya harus langsung ke Quran. Nah, itulah tugas salatin nanti, ketika ada orang-orang yang kurang ajar dengan Islam, saya akan turunkan pasukan saya. Ya, macam-macam sama Islam. Itu aja, itu tugas-tugas saya sebagai panglima salatin. Islam yang moderat ya. Islam yang memang Islam. Ya, yang Islam yang sebenarnya. Bukan juga teroris. Bukan teroris maksudnya ya. Kita anti-teroris. Ya, maksudnya ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.